jadi sobat tani semuanya bilasannya kita berada di tempat pemenjual bibit dimana pilihannya disini ada dua dimana ini kita dihadapkan dengan bibit yang memiliki hanya cabang satu seperti ini dan kemudian pilihan kedua yakni memiliki cabang bentuk V atau sudah dua cabang seperti itu kira-kira teman-teman akan memilih mana dari kedua jenis ini jadi ini sifatnya secara umum karena kami sering melihat di lapangan dimana teman-teman cenderung memilih yang sudah bercabang dua dan bahkan biasa kami melihat sisa-sisa dari pemilihan bibit dari teman-teman yang sempat melakukan pengambilan bibit itu menisahkan yang memiliki satu cabang seperti ini dan fokus pada kakao yang memiliki cabang dua padahal ini sebenarnya tidak ada masalah kita memilih yang mana yang penting kondisi bibit tersebut dalam keadaan sehat karena syarat utama pertumbuhan awal bisa lebih baik itu ya tanaman bibitnya itu harus tumbuh sehat dan subur bila sanya bibitnya saja bermasalah otomatis daya kembangnya bisa lambat karena untuk memancing tunas seperti ini sebenarnya sangat mudah sehingga bisa menciptakan keseimbangan pada tanaman kita jadi kita tinggal melihat pada cabang utama ini kita bisa melakukan sistem topping yang bisa melepas pucuk pada ujung daun seperti ini kita tinggal potong saja otomatis ini akan mempercepat mudahnya tumbuh tunas-tunas baru pada ketiak-ketiak daun seperti ini bahkan itu bisa memunculkan segera di entris utama yang ada mata tunas seperti ini ya pada intinya bila sanya kita telah melakukan topping seperti tadi itu akan memacu perkembangan pucuk muda pada bagian entris asalkan entrisnya itu miliki mata tunas di salah satu sisinya yang lain itu otomatis akan cepat tumbuh berbeda jika memang tidak ada mata tunas yang ada di entris sebelumnya itu biasanya lambat akan tumbuh meskipun akan tumbuh biasanya itu pada saat kakao itu sudah membesar dimana entrisnya sudah ikut membesar sehingga itu bisa menjubkan mata tunas di bagian entris yang sempat kita sambungkan kepada tanaman kita berbeda dengan yang sudah terbentuk di awal dan ini contoh lain yang biasa juga menghambat pertumbuhan tanaman kakao yang seperti ini muncul tunas air yang seakan-akan kalau kita sebagai petani tidak paham ini seakan merasa bahwa ini adalah sambungan ternyata ini bukan ini tumbuh di bagian daripada sedling atau batang bawah sehingga ini akan memperlambat pertumbuhan pada hasil sambungan karena ini sangat cepat menyerap nutrisi pada tanaman dia akan fokus untuk proses perkembangan tunas air tersebut sehingga tanaman inti atau utama kita itu bisa melambat dan ini harus kita lepas secepat mungkin bisa menggunakan gunting atau alat tajam yang lain seperti cutter atau apalagi kemudian kita tinggal melakukan perawatan tambahan dengan cara perlindungan dari serangan hama dan penyakit dengan cara pemberian pesticida secara rutin selamat menikmati terima kasih terima kasih